Kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 9, 12, 13, 14. Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam buku tematik tema 6 kelas 5 yang berjudul Panas dan Perpindahannya. Subtemanya adalah Suhu dan Kalor. Nah pada halaman 9, ayo renungkan. Satu, apa saja hal yang menarik yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Jawabannya, hal yang menarik dalam kegiatan pembelajaran hari ini yaitu saya dapat mengetahui lebih mendalam mengenai sumber energi panas. Dua, adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih jelanjut? Jawabannya, ada banyak hal yang ingin saya ketahui mengenai sumber energi panas, Seperti sumber energi yang dapat merubah bentuk suatu benda selain es batu. Tiga, apa saja tantangan yang kamu hadapi pada masing-masing kegiatan? Bagaimana caramu untuk mengatasinya? Jawabannya, tidak ada. Karena saya sudah memahami apa yang dijelaskan sebelumnya oleh guru secara mendetail sehingga tidak ada tantangan yang saya hadapi. Kemudian, kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, amatilah apa saja kegiatan yang memerlukan energi panas dalam jumlah yang banyak. Jawabannya, proses pembuatan garam menggunakan sinar matahari, Menjemur hasil panen padi menggunakan sinar matahari, Pemanfaatan energi listrik menggunakan tenaga surya atau sinar matahari, Proses fotosintesis pada tanaman yang menggunakan energi panas dari matahari, dan lain-lain. Kemudian, pada halaman 12, ayo menulis. 1. A. Bacalah kembali bacaan di atas dengan sesama. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Bacaan di atas berjudul perbedaan suhu dan panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1. Indera peraba, panas, dan dingin, derajat panas. Paragraf 2. Suhu, besaran. Paragraf 3. Panas, energi, termometer, kalorimeter. Kemudian ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas, lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Contohnya, mengapa air raksa pada termometer dapat naik dan turun? Kemudian, soal keempat, buatlah paling sedikit dua pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Contohnya, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Apa saja jenis-jenis termometer? Kemudian, soal kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Nah, panas atau kalor adalah suhu dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besar yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat celestus. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Lanjut, masih di halaman 13. B. Jawablah pertanyaan berikut ini. Satu, apa yang kamu ketahui tentang panas? Panas merupakan energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Dua, apa yang dimasuk dengan suhu atau temperatur? Suhu merupakan besar yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kemudian tiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Contohnya seperti ini, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas akan membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya menurun. Masih di halaman tiga belas, berdasarkan pemahamu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Oke, panas. Satuan panas adalah kalori. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Kemudian suhu, satuan suhu adalah derajat celcius, remor, fahrenheit, dan kelvin. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Kemudian pada halaman empat belas, tuliskanlah kesimpulamu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Panas merupakan salah satu bentuk energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Terima kasih telah menonton!